Itu berupa tanah, ada dua item, termasuk di lubang buahnya, termasuk di jantai bening. Untuk saat ini gitu, karena kan secara umum kita belum tahu nih kepasian yang lain-lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi ini baik-baik aja lah. Untuknya banyak, mungkin pro kontra ya bun, ada yang membela pihak sedelah dan menyalahkan pihak keluarga karnung. Mungkin kemana saja selama, ya gimana bun, kita punya karnung? Keluarga karnung kemana-mana, masih ada di situ dan masih bukan menjaga itu ya. Contohnya seperti ini anak saya, dari 3 tahun dia menderita sakit, dia yang ngurusin. Dia yang di tingkat BPDS. Semua dia yang ngurusin. Kalau saya memang nggak ngurusin, karena saya udah umur, takutnya ntar kalau di rumah sakit lama-lama ntar malah sakit. Itu, berarti nggak benar ya bun, kalau nggak ada yang ngurusin ya bun. Nggak benar. Artinya keluarga karnung ini peduli ya bun? Peduli kita saudara, tak mungkin lah ninggalin dia. Bunda kan dari awal pandem itu udah di sini. Waktu dia sakit itu, awal dia sakit itu dia waktu ngawingin anaknya mula-mula pedigal itu. Tidak mulai bengkak kakinya. Ngomong mami, mimi, mimi, kaki mama bengkak nih. Sakit. Mimi tuh bukan cuma ke rumah sakit. Yang antar nakit juga, kemana-mana nakit juga, ngobatin dia gitu. Itu semua, semua pengobatan itu pake PPGA, bukan dibayar gitu. Bun, memang dari awal hubungan antara anak angkat dan keluarga karnung ini memang tidak harmonis atau seperti mana sih? Ya, dibilang nggak harmonis ya begitulah. Kalau di depan Roti Georgia, mereka ini gitu. Baik-baik man. Kalau nggak disuruh Roti Georgia gitu. Ini salam bunda, ini nggak bakalan. Nanti nggak pernah saling sapa atau ngobrol ya, Bu? Enggak. Enggak. Nanti temarin pemakaman, gimana pun ada komunikasi gitu? Kenapa? 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 Kenapa, kenapa? Kenapa, kenapa? Kenapa, kenapa? Nggak ada, cuma hari pertama, hari kedua aja kita datang ke sana. Dia juga yang nuruh, maaf, yang nuruh FI, yang nuruh pesanan gitu, menggunakan pembayaran uang utang-utang baja gitu kan. Tapi mereka menyambutnya dengan, gimana ya, orang baik gitu. Orang kita datang aja dari Lohor sampai Maghrib kita nungguin dia, tahu-tahu dia datang udah bawa pengacara. Terus, gak ada lagi minyak copan cancunnya sama orang tua. Lalu saya nelfon, gak dibalas WA, gak dibalas senanya baik-baik. Mah, kok Imah gak dateng-dateng? Bunda udah lama di sini gitu kan. Siapa suruh ke sini? Dia suruh datang. Terus kita juga bilang saudara gak dianggap. Ya, jadi melalui pesan WA ke Mimi, itu ada aset memang akan diserahkan kepada abangnya yang tertua dengan Ibu Lita. Ada bukti WA Ibu mendiang pada saat itu. Ada. Jadi ini, kenapa tidak kami lemparkan dulu? Kenapa? Sebenarnya kami mau tunjukkan sama mereka, itu kan mereka. Kalau itu dikesampingkan, kita lempuklah dulu. Siap kok mereka tidak harus ada patokan ini berseperti itu? Tidak. Jadi, saya juga meminta kepada mereka, hal-hal yang sudah diketahui secara umum, sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mereka yang tidak tahu sama Ibu Lita, tidak mungkin. Menikah mereka apa? Ibu ini ada. Contoh di Lubang Buaya, nasar apa mereka harus di situ? Itu Lubang Buaya punya Ibu Lita ya. Kenapa mereka yang menempati? Jadi hal-hal yang sudah umum itu gak perlu lagi lah. Mereka mau minta pormil, mana surat keterangan, alih waris apa. Janganlah seperti itu. Tapi kalau itu juga mereka minta, kita siap untuk membuatnya. Makanya kita menjumpai Duk Capil untuk membuat proses itu. Apa maksudnya Pak? Ya? Masuknya apa aja kita minta? Itu merupakan tanah. Ada dua item, termasuk di Lubang Buaya, termasuk di Jatibening. Untuk saat ini gitu. Karena kan secara umum kita belum tahu nih kepasian yang lain-lain. Tapi ada juga polemik masalah emas. Emas itu kita ketahui pada tanggal bulan 1, tahun 2002, ada mereka meminta ke toko emas yang sudah dibayarkan bulan 1 itu untuk diminta mereka. Agar tetapi pemilik toko emas itu tidak memberikan. Nah disitu timbul lagi bahasa. Berarti ada harta warisan berupa emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!